Halo, kembali di Raka Channel Berikut ini beberapa tips Cara mengatasi wifi Tidak bisa terhubung Di HP Vivo Y100 Dan HP Vivo seri yang berbeda Namun sebelum lanjut Silahkan di like dulu videonya Oke, mohon bantuannya di like Kemudian di subscribe channel ini Jangan lupa nanti diberikan komentar Kalau ada pertanyaan Baik, sebelum lanjut Tolong di like dulu videonya Dan disini ada beberapa tips Kalian harus tonton Satu persatu Jangan di loncat-loncat Kalau loncat-loncat Mungkin kalian akan kebingungan nanti Dan kalau sudah like Tolong di subscribe Oke, langsung saja beberapa tipsnya Yang pertama, HP-nya hidupkan ulang Jadi, kalau HP-nya tidak pernah dimatikan Mungkin itu juga jadi penyebabnya Tolong di hidupkan ulang Dengan cara Masuk di menu bar seperti ini Pilih tombol power Lalu pilih mulai ulang Nanti mulai ulang ini HP-nya akan mati Kemudian akan hidup kembali Ini tidak akan menghapus data kalian Melainkan akan menyegarkan sistemnya Halo, disana tidak ada menunya Bisa tekan tombol power Kombinasi tombol up Tombol power up Atau tombol Tombol volume up Dan power ya Bersamaan Muncul seperti ini Oke Ada juga bisa Tekan power ya Supaya muncul menunya tadi Oke, silakan coba Dan silakan hubungkan kembali Wifi kalian Oke Jika masih sama Langsung ke tips selanjutnya Yaitu Matikan dan hidupkan Wifi-nya Oke Disini kan ada Wifi ya Kalian matikan Oke Kemudian Kalian hidupkan kembali Oke Tunggu beberapa saat Apabila Wifi-nya nyambung Seperti ini Biasanya Langsung connect ya Tapi Kalau masih tidak Langsung Ke tips berikutnya Jadi disini Pilih Lupakan jaringan Oke Di Wifi-nya pencet lama Pencet pengaturan Wifi Oke Jadi Wifi yang disini Apapun namanya Kalian Pilih Disini Batal menyimpan ya Oke Silakan Semuanya Pilih Batal menyimpan Seperti itu Seperti tadi ya Tinggal pilih Batal menyimpan Kalau sudah Dipencet Batal menyimpan Lalu kalian Hubungkan kembali Dan masukkan Sandinya kembali Hubungkan kembali Dan pastikan Password-nya Benar ya Dan ini Bisa terhubung Jika Masih saja Belum bisa Langsung Kemasuk Tips berikutnya Jadi Pastikan Kalian Wifi yang kalian Hubungkan Itu Misalnya Wifi TP-Link Ini Ada Koneksi Internetnya Kadang Setiap Ada Beberapa Wifi Yang Tidak Ada Internetnya Jadi Pastikan Ada Internetnya Guys Kemudian Untuk Mengujinya Ada Internet Atau Tidak Silahkan Buka Youtube Kalau Tidak Bisa Browsing Berarti Mungkin Itu Tidak Ada Sinyal Internetnya Tapi Sinyal Wifi Memang Besar Oke Selanjutnya Apabila Wifi Tidak Ada Internetnya Kalian Bisa Ganti Dengan Wifi Yang Berbeda Dulu Seandainya Bisa Berarti Anda Diblokir Dari Wifi Yang Sebelumnya Yaitu Sebagai Contoh Wifi TP Link Ini Kalau Kalian Coba Gunakan Hotspot HP Lain Coba Kalau Bisa Terkoneksi Mungkin Wifi Yang Sebelumnya Sudah Didaftarkan Kedaptar Hitam Atau Diblokir Seperti Itu Apabila Masih Sama Kalian Lanjut Ke Tips Berikutnya Kalian Bisa Reset Untuk Mereset Wifi Kalian Masuk Di Pengaturan Di Pengaturan Pencarian Atau Disini Ketik Saja Reset Oke Pilih Opsi Reset Yang Paling Atas Kemudian Pilih Opsi Reset Lalu Atur Ulang Wifi Data Suler Dan Bluetooth Kalian Disini Tinggal Pilih Reset Setelan Masukkan Pola Kunci Layar Kalian Reset Setelan Seperti Ini Tenang Saja Kalian Untuk Data Datanya Tidak Akan Hilang Seperti Foto Video Dan Lain Sebagainya Hanya Saja Pengaturan Wifi Saja Direset Kemudian Setelah Direset Kalian Masuk Di Wifi Lagi Coba Kalian Hubungkan Kembali Oke Ini Contohnya Tinggal Hubungkan Kembali Dengan Password Yang Sudah Benar Oke Pastikan Password Benar Kalau Password Salah Itu Tidak Akan Bisa Tampil Seperti Ini Tinggal Masukkan Password Yang Benar Oke Nah Ini Dia Password Sudah Password Yang Benar Maka Dia Akan Terhubung Seperti Ini Oke Kemudian Ada Juga Sudah Terhubung Tidak Bisa Internetan Ini Tips Selanjutnya Dan Wifi Tidak Bisa Dihubungkan Jadi Putus Nyambung Nah Kemungkinan Ini Tanggal Dan Waktunya Tidak Sesuai Dengan Yang Tanggal Dan Waktu Hari Ini Oke Masuk Di Pengaturan Cari Di Pengaturan Pencarian Jam Atau Tanggal Oke Kalian Cari Tanggal Dan Waktu Nah Pastikan Tetapkan Waktu Otomatis Ini Aktifkan Kemudian Tetapkan Sona Waktunya Kalian Pilih Yang Otomatis Seperti Ini Aja Ya Guys Oke Seperti Ini Kalau Masih Manual Dan Tanggal Itu Masih Ke Belakang Pastinya Koneksi Internet Kalian Gak Akan Bisa Jalan Pastikan Pilih Yang Otomatis Disini Oke Kalau Sudah Silahkan Cek Wifi Kalian Apakah Bisa Jalan Atau Tidak Kalau Masih Sama Tidak Bisa Jalan Lagi Kalian Perlu Update Sistem Di Pengaturan Kalian Cari Disini Yang Bernama Pembaharuan Sistem Kalau Kalau Ada Pembaharuan Silahkan Unduh Dan Pasang Oke Disini Ada Pembaharuan Besar Filing 180 MB Silahkan Unduh Dan Pasang Proses Melakukan Pembaharuan Ini Agak Lama Untuk Video Tutorial Bisa Cek Disini Jadi Untuk Update Sistem Ini Agak Lama Memerlukan Proses Hidup Kemudian Mati Kemudian Memasang Penginstalan Seperti Itu Tidak Cepat Jadi Membutuhkan Waktu Setelah Update Sistem Silahkan Coba Di Cek Lagi Wifi Dihubungkan Kembali Wifi Oke Kalau Masih Sama Ini Yang Terakhir Yang Terakhir Itu Kemungkinan HP Kalian Sudah Berumur Jadi Kalau HP Baru Tips Sebelumnya Kayaknya Sudah Terhatasi Tapi Kalau HP Kalian Lama Mungkin Kalian Perlu Pernahanya Ganti Baru Karena Hardware Wifi Sudah Sudah Lama Mungkin Sudah Tidak Kuat Ini Yang Terakhir Yang Tips Terakhir Hardware Wifi Kalian Sudah Lama Sudah Melebihi Dari 5 Tahun Itu Kalian Harus Memang Ganti HP Oke Itu Wajas Buat Kalian HP Berbeda Selain Vivo Cek Disini Tutorial Vivo Lainnya Sudah Saya Buatkan Dalam Bentuk Keyless Cek Di Deskripsi Video Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya